Intro Hai guys, jika kebanyakan orang akan menghindar ketika bertemu dengan ular raksasa namun beda halnya dengan beberapa orang berikut ini nih guys karena orang-orang ini mempunyai mental yang luar biasa dan tak gentar ketika berhadapan dengan ular raksasa nah kali ini kita bakalan bahas aksi orang-orang pemberani berhadapan dengan ular tapi sebelum lanjut kita ingetin lagi nih buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita Pada tahun 2017 pernah viral dengan sebuah video seorang pria yang mengenakan baju partai menaklukkan seekor ular besar nih guys terlihat dalam video awalnya pria ini menarik ular tersebut yang bersembunyi di bawah jembatan kayu setelah berhasil menarik ular tersebut pria ini tercebur bersama ular itu di sebuah sungai dengan air yang cukup dalam untungnya pria ini berhasil memegang kepala si ular dan berusaha membawanya ke daratan tapi karena kondisi dasar sungai yang memiliki kedalaman yang cukup dalam hal itu membuat pria ini kesusahan nih guys hingga akhirnya setelah bersusah payah membawa ular tersebut dari sungai pria ini berhasil menangkap ular itu dan mengamankannya sebuah kejadian tak biasa terjadi pada kejadian bergulungan tepatnya di salah satu rumah di daerah utar Pradesh India ada kejadian di mana ada seorang pria yang bernama Rajkumar menggigit balik seekor ular berbisa yang menggigitnya sebelumnya kejadian ini terjadi ketika ular berbisa tersebut masuk ke dalam rumah ketika Rajkumar tengah duduk santai sambil minum alkohol dan tiba-tiba ular itu menggigit Rajkumar nih guys Rajkumar yang kaget lantas menangkap ular tersebut dan menggigitnya sampai menjadi beberapa bagian setelah insiden ini akhirnya Rajkumar dibawa ke rumah sakit dan dia mengalami kondisi yang kritis dan dokter yang menangani kasus Rajkumar ini mengaku kaget karena baru pertama kali dalam hidupnya ada orang yang datang kepadanya karena aksi saling menggigit dengan seekor ular pada tahun 2015 beredar video yang memperlihatkan seorang pria yang memburu seekor ular kobra nih guys menurut kabar yang beredar pria ini memburu ular tersebut demi balas dendam karena anaknya meninggal oleh gigitan ular kobra dalam rekaman video terlihat pria ini menarik ular kobra itu dari semak-semak kemudian membanting ular tersebut sampai berkali-kali ke tanah pria ini membanting ular kobra itu sampai tujuh kali ke tanah dengan bantingan yang sangat keras dan setelah bantingan ke tujuh akhirnya pria ini melepaskan ular itu nih guys dan dapat kalian lihat ular yang telah mendapatkan tujuh kali bantingan ini akhirnya meregang nyawa dan diduga kejadian ini terjadi di salah satu daerah di India kurang greget gimana coba dengan aksi pria tua yang satu ini ketika saat pria tua ini melewati sebuah jalan bersawahan tiba-tiba dia dikejutkan dengan datangnya seekor ular kobra tapi bukannya takut dan menghindar nih guys pria tua ini justru menangkap ular tersebut dengan tangan kosong dan terlihat pria tua itu tanpa rasa takut bermain-main dengan ular kobra tangkapannya sambil membenarkan posisi sarung bahkan nih guys pria tua ini sampai mengalungkan ular kobra itu di lehernya dan sekilas tampilannya mirip sekali dengan dewa siwa selamat menikmati pada tahun 2019 muncul berita tentang seorang satpam yang mengalami nasib tragis karena seekor ular nih guys kejadian ini terjadi di area perumahan klaster miselia Gading Serpong, Tangerang awalnya satpam perumahan tersebut yang bernama Pak Iskander ini mendapatkan laporan dengan munculnya seekor ular di area perumahan menanggapi laporan itu Pak Iskander langsung bergegas dan mencari ular tersebut dan untungnya warga itu lapor ke Pak Satpam bukan lapor ke polisi nih guys jadi laporannya gak percuma nah singkat cerita Pak Iskander berhasil menangkap ular tersebut terlihat ular yang ditangkap Pak Iskander memiliki corak hitam dan putih di tubuhnya namun sayangnya saat proses penangkapan Pak Iskander terkena gigitan di jari telunjuk kirinya dan saat ditawari berubat oleh warga Pak Iskander menolaknya dengan dalih dia tidak kenapa-napa dan hanya merasa sedikit gatal di area gigitan tapi setelah 30 menit dari insiden gigitan tersebut tiba-tiba Pak Iskander pingsan dan kemudian Pak Iskander dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan namun saat di rumah sakit kondisi Pak Iskander semakin parah dan akhirnya Pak Iskander meninggal dunia dan setelah kejadian ini viral akhirnya terungkap kalau ular yang ditangkap Pak Iskander itu adalah ular weling yang ternyata bisa dari ular ini lebih kuat dari bisa ular kobra kalau kobra dia tadi naik begini nih kena gigitan nih Pak Is kalau kobra saya nggak berani nongrongin Pak tangkapan ular bisa lapang nomor 2 ini sang pada tahun 2019 di salah satu daerah di kota Detroit dikejutkan dengan munculnya seekor ular besar yang berada di atap rumah milik seorang warga nih guys ular besar ini berada di atas atap rumah dan membuat pemilik rumah serta warga sekitar yang melihat menjadi ketakutan untungnya tak berselang lama muncul seorang pria yang menaiki atap dan menangkap ular raksasa tersebut dengan susah payah pria ini mengangkat serta menarik ular itu kemudian turun dari atap rumah dan akhirnya pria ini berhasil membuat ular besar itu turun lalu mengamankan nyanyi guys dan usut punya usut ternyata ular raksasa yang berada di atap itu adalah milik pria yang menangkap ular tersebut pria itu mengatakan kalau ular piton besar sepanjang 18 kaki ini adalah ular peliharaannya yang lepas dari kandang nah itu tadi aksi orang-orang pemberani berhadapan dengan ular dan terima kasih udah nonton video kita jangan lupa subscribe ya guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax